selamat menikmati berdoa dimulai berdoa selesai selanjutnya pak guru mengingatkan agar senyap biasa mematuhi protokol kesehatan dengan jalan mencuci tangan pakai sabun memakai masker dan tetap di rumah menjaga jarak masih ingatkah kalian dengan pelajaran kemarin ya, ini adalah pembelajaran kita kemarin kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulan positif dan negatif untuk selanjutnya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penjublahan bilangan bulan sebetulnya, yang akan pak guru pelajarkan kepada kalian adalah dengan dua macam cara yang pertama dengan cara manik-manik dan yang kedua adalah dengan cara penggaris namun pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penjublahan bilangan bulan dengan menggunakan manik-manik sebelum pelajaran dimulai kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pun tujuan pembelajaran kita adalah misalkan yang lihat disini sebelum pelajaran dimulai kita mulai, coba sebagai pembiasaan mari kita baca teks berikut ini bersama-sama setelah membaca teks kalian perhatikan gambar berikut ini sekarang kita mulai dengan mempraktekan cara penjublahan bilangan bulan dengan menggunakan manik-manik langkah yang pertama kalian harus menyiapkan dulu dua macam benar yang satu sebagai positif dan yang satunya lagi sebagai negatif ini artinya dua positif artinya tiga positif positif dan negatif yang berpasangan jadi aturan mainnya adalah pertama positif dan negatif yang berpasangan jika ada positif dan negatif yang berpasangan maka bernilai 0 demikian juga dengan dua pasang positif dan dua pasang negatif sama bernilai 0 dan seterusnya sedangkan positif atau negatif yang tidak punya pasangan seperti contoh ini positif 2 tidak berpasangan maka bernilai 2 negatif 1 tidak berpasangan maka bernilai negatif 1 dan seterusnya apa artinya tambah kurangkan hasil tambah artinya ditambah atau diberi lagi kurang artinya dikurang atau diambil hasil artinya sisa yang tidak berpasangan mari kita mulai mempraktekannya negatif ditambah positif contohnya negatif 2 ditambah dengan 4 berapa hasilnya? yang pertama sediakan 2 manik negatif langkah selanjutnya tambahkan 4 manik positif dan pasangkan dengan manik negatif sesuai dengan kesepakatan kita bahwa setiap yang berpasangan akan memiliki nilai 0 itu manik yang tidak punya pasangan ada berapa manik yang tidak punya pasangan? ya betul sekali karena yang tidak berpasangan adalah 2 maka negatif 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2 sekarang kita ke contoh yang kedua yaitu positif ditambah negatif 2 ditambah negatif 6 berapa hasilnya? seperti yang tadi langkah pertama kita sediakan 2 manik positif selanjutnya tambahkan 6 manik negatif dan pasangkan dengan manik positif hitung manik yang tidak pasangan ada berapa yang tidak pasangan? ya tepat sekali jawaban kalian karena yang tidak berpasangan adalah 4 manik negatif maka 2 tambah negatif 6 sama dengan negatif 4 contoh berikutnya negatif ditambah negatif negatif 3 ditambah negatif 2 berapa hasilnya? yang pertama yang pertama sediakan 3 manik negatif tambahkan 2 manik negatif tidak dipasangkan sebab tidak ada pasangannya sekarang kita hitung berapa manik yang tidak berpasangan? ya tepat sekali karena yang tidak berpasangan adalah semua 5 manik negatif maka negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5 kesimpulannya operasi jumlah positif tambah positif sama dengan positif negatif tambah negatif sama dengan negatif positif tambah negatif pasangkan untuk membentuk 0 sisanya adalah hasil negatif tambah positif sama dengan cara positif tambah negatif mudah bukan? nah demikianlah pembelajaran kita tentang penjumlahan bilangan bura dengan menggunakan manik-manik untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekan penjumlahan bilangan bura dengan menggunakan penggaris selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.